Halo teman-teman, selamat datang di Disko Pekerja, seri ke-7, bulan ke-7 ya berarti. Perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Bimarudika, salah satu co-founder dari Gapatma, Demokrasi Ekonomi. Jadi di Gapatma, Demokrasi Ekonomi itu kalau teman-teman belum tahu, ada yang belum tahu tentang Gapatma, Gapatma itu sebuah komunitas pembelajar dan juga yang bentuknya kooperasi, rencananya pengen jadi bentuknya akan kooperasi multi pihak, kayak gitu, dimiliki oleh kontributor, pekerja, sama pembacanya. Nah teman-teman kalau mau tahu lebih lanjut tentang Gapatma, bisa cek di 334455.dmeko di Instagram. Saat ini kita kanal yang paling aktif di Instagram. Nah kita di Gapatma ini banyak membahas seputar topik-topik demokrasi ekonomi. Salah satu programnya ini adalah Disko Pekerja. Disko Pekerja ini singkatan dari diskusi kooperasi pekerja. Jadi diskusi tentang kooperasi pekerja. Nah tujuan dari acara ini adalah paling enggak ada tiga. Yang pertama itu ingin meramaikan aja diskusi tentang kooperasi pekerja, karena di Indonesia itu sangat sepi gitu ya, tentang pembahasan tentang kooperasi pekerja itu sangat minim. Sehingga kita dari Gapatma pengen meramaikan aja, kayak gitu. Yang kedua juga pengen menambah perpendaraan materi, kayak gitu, tentang kooperasi pekerja terutama. Karena masih sangat minim gitu. Dan pun ada tuh tersebar di mana-mana, sehingga itu pengen dikumpulkan pelan-pelan, biar perpendaraan tentang kooperasi pekerja di Indonesia itu semakin banyak. Dan tujuan yang ketiga adalah ingin mendokumentasikan praktek-praktek atau teritori atau upaya-upaya tentang kooperasi pekerja ini. Sehingga lebih banyak lagi orang yang belajar, lebih banyak orang lagi yang tahu. Jadi ketika mau menginisiasi suatu kooperasi pekerja kan akan lebih mudah, karena orang-orang udah pada tahu. Apa sih kalau kita ngomong kooperasi pekerja, orang pada tahu kan. Jadi lebih mudah untuk orang akhirnya bikin kooperasi pekerja gitu, atau tahu tentang kooperasi pekerja. Makanya kita pengen mendokumentasikan praktek-praktek teritori tentang kooperasi pekerja ini. Nah, program ini udah berjalan tujuh bulan. Dan setiap bulan kita satu kali di setiap hari Sabtu biasanya, di akhir bulan tersebut. Nah, ini seri disko pekerja sebelum-sebelumnya ya. Jadi membahas topik seputar kooperasi pekerja, mulai pertama kali itu pas ulang tahun kooperasi 2020, hingga saat ini udah di seri ketujuh. Ini paling pojok kiri teman-teman bisa lihat, ini pada waktu pertama kali kita ngadain acara yang fokusnya ngomongin tentang kooperasi pekerja. Ini dengan Mbak Heira dari LSP 2I sama Mas Yap dari AOA Space Jogja. Ini bisa teman-teman lihat di YouTube semua ya video-video-nya untuk diskoperasi pekerja di seri-seri sebelumnya. Terus selanjutnya yang bawahnya, bawah kiri, itu membahas tentang model kooremonerasi dengan sistem pengumahan konvensional. Ngomongin tentang kooperasi pekerja dari sudut pandang pengupahan, kayak gitu. Dari topik-topik pengupahan, gitu. Bersama Mas Yusuf Polimpung, editor InduroProgress, sama saya sendiri, anggota prakooperasi Gatotma yang membahas. Selanjutnya yang kanan atas, ini Disko Pekerja 2, ngomongin tentang startup konvensional untuk konversi ke kooperasi. Bersama Sena Lubika, ex-CEO Meridian, dan saya sebagai moderator. Bawahnya, ngobrolin tentang petani pemuda dan kooperasi. Baring teman-teman Harvest Mind, diwakili sama Mas Abdul Qadir dan saya sendiri. Sebagai perwakilan Gatotma. Terus seri yang keempat, pojok kiri, bareng sama Kumparan, ngomongin tentang ESOP, pemilikan saham untuk pekerja. Baring Mas Andreas Eko Iwono, Sist of Corporate Strategisnya Kumparan. Dan yang kelima, bareng Kampus Kopi di Cirebon, Kedai Kopi Tanpa Bos. Bareng Mas Ponga atau Tri Utomo Rubianto, Dewan Kolektif KKCP, Kampus Kopi, Kolektif Project. Dan yang kemarin terakhir, Disko Pekerja ke-6, bareng Komunal Kofi dari Bandung. Ini kita ke trigger buat wawancara, karena ada short film gitu ya, dari Watchdog, bahas tentang rantai pasok kopi, yang dibikin sama teman-teman Komunal Kofi ini. Jadi, diwakili sama Mas Angga Sustiaputra, Master Roster Komunal Kofi Indonesia. Nah, semuanya ini teman-teman bisa akses lewat Youtube dan Spotify Gapak Mas. Tapi yang Disko ke-6 belum kita upload, yang Disko ke-5 udah, 1-5 udah. Pra sebelumnya yang pada waktu ulang tahun Koperasi tahun lalu itu juga udah ada. Kayak gitu. Nah, hari ini, di seri yang ke-7, kita akan berdisko bersama ICCI, Indonesian Consortium for Cooperative Innovation. Nah, di sini udah ada Mbak Anissa Adah yang kita akan nanti membahas buku panduan membangun, sorry, Koperasi Pekerja dari NCF, North Country Cooperative Foundation yang diterjemahkan oleh tim ICCI, terutama Mbak Anies sama Mas Firdaus. Hari ini kita akan membahas tentang ini, buku panduan untuk bikin si Koperasi Pekerja. Nah, sebelum kita lanjut, saya akan nge-share tentang kalau teman-teman nanti ada pertanyaan, kita pakai selidu. Kita pakai selidu. Jadi teman-teman, kalau nanti ada pertanyaan, bisa tulis aja di tautan yang akan saya kirimkan habis ini. Dicat. Nanti ada pertanyaan yang akan saya kirimkan barusan ya. Jadi, bentuknya itu nanti akan seperti ini. bentuknya. Nah, bentar. Nanti ada pertanyaan yang akan saya kirimkan barusan. Nah, jadi teman-teman bisa nulis pertanyaan kayak gitu. Dan juga bisa nge-vote ya. Vote pertanyaan. Jadi, saya beri contoh ya. Tampilannya ada teman-teman. Ya, misalnya nih, teman-teman mau bertanya apa gitu. Terus kasih nama. Nah, ini kan udah ada dua pertanyaan nih. Nah, ini teman-teman bisa vote sebenarnya pertanyaan mana yang relevan untuk segera dijawab. Nah, nanti dia akan pindah ke paling atas. Nah, nanti kita akan urutkan pertanyaannya paling atas untuk dijawab terlebih dahulu daripada pertanyaan-pertanyaan yang di bawah. Jadi, teman-teman yang gak mau bertanya pun juga bisa cek pertanyaan teman-teman yang lain. Tetap buka linknya aja. Dan bisa vote pertanyaan-pertanyaan yang kiranya butuh untuk segera dijawab. Kayak gitu ya. Oke, nanti. Oke, untuk susunan acara di sore hari ini. Nanti kita pertama setelah perkenalan ini tadi akan ada pemaparan dulu dari Mbak Anies, pengurus ICCI. Selanjutnya, teman-teman nanti dari saya sendiri akan memberikan, merangkum pertanyaan yang kemarin sudah teman-teman sampaikan lewakon. Sudah saya rangkum dan nanti akan kita diskusikan pertanyaan teman-teman. Selanjutnya, tadi baru kita membuka selidu untuk pertanyaan yang ada yang teman-teman sampaikan langsung di hari ini. Selanjutnya, baru nanti akan. Itu oke, kita sarat dulu Mbak Anies. Halo Mbak Anies. Halo Mas Lima, gimana kabarnya? Oke, Alhamdulillah. Baik, terima kasih sudah menjempatkan untuk mengisi ini. Siap dengan senang hati, Mas. Terima kasih banyak. Nah, mungkin bisa dimulai dari perkenalan Mbak Anies, terus singkat dengan ICCI juga, terus langsung disambung dengan materi tentang hari ini, Mbak. Oke, baik Mas Lima, sebelumnya terima kasih sudah diundang di Disko Kooperasi Pekerja. Sambil ngabuburit kita nunggu azan mahrib nanti sore. Mungkin sebelumnya saya ingin menyapa beberapa kolega yang sudah saya kenal sebelumnya. Ada Mas Hardy, selamat sore Mas. Mas Salarto, Mbak Agung, Mbak Yesi, selamat sore semuanya. Dan teman-teman yang lain sudah hadir di ruang Zoom hari ini. Dan mungkin perkenalan dulu sebelumnya, teman-teman, saya Anies, apa ya, ya mungkin sudah lama di Kopkun. Kopkun itu adalah kooperasi konsumen, kooperasi karya utama Nusantara yang sejak 8 tahun terakhir, sejak mahasiswa saya sudah ikut-ikut bantulah di Kopkun ini sampai sekarang. Selain di ICCI, saya juga di Inno Circle. Dan itu mungkin ya perkenalan singkatnya. Dan hari ini saya diminta sama Mas Bima untuk membedah salah satu terjemahan yang pernah saya lakukan sama Mas Wirdaus tahun 2019. Jadi saya harus belajar lagi, karena sudah lupa sebenarnya. Oke, mungkin ingin share screen ya, Mas. Dua tahun lalu ya, keren ini. Udah dua tahun yang lalu ini. Yang namanya Nari, modulnya dimana ya? Keren, keren. Oke. Nah, jadi... Ya, udah, Mbak. Udah share screen ini. Oke, udah kelihatan ya. Oke, siap. Ya, jadi modul yang ingin, apa namanya, saya pantai untuk diskusinya, ya mungkin nanti kita lebih banyak diskusinya aja ya, Mas. Karena di sini juga beberapa ada senior, apalagi di skop pekerjaan, banyak yang sudah expert ini soal bicara kooperasi pekerja ya. Ini adalah salah satu modul yang diterbitkan oleh North Country Cooperative Foundation bersama dengan North Country Cooperative Development Fund dan juga United Development of Agriculture. Jadi ada tiga institusi yang menerjemahkan modul mengenai kooperasi pekerja ini. Nah, sebenarnya apa sih yang melatar belakangi kita melakukan penerjemahan ini? Jadi, jujur aja, proses penerjemahan ini itu kebut semalam. Jadi, ide itu datang suatu hari, terus kita menyelesaikannya itu pada malam itu juga. Dan kenapa kita bisa dalam satu malam? Tentu tidak bisa tanpa yang namanya Google Translate. Jadi, kita mengandalkan teknologi Google Translate untuk beberapa bahasa yang mengkonteksualisasi di Indonesia, kita gunakan bahasa Indonesia dan jika itu konteksnya luar negeri, kita masih mempertahankan supaya tidak kehilangan pemaknaannya. Dan jujur saja, untuk legalit apa, izin kepada institusi terkait, kita masih belum ada. Karena apa yang mendesak kita, jadi kita menyadari betul bahwasannya salah satu investasi terbesar dalam mencipta ataupun mengembangkan model-model kooperasi baru itu melalui sebuah modul, toolkit, ataupun diskusi-diskusi semacam FGD seperti hari ini yang kita lakukan, kayak gitu. Nah, makanya modul ini kenapa kita mendesak untuk segera diterjemahkan meskipun kita tidak bisa menafikan bahwasannya bahasa Inggris itu masih menjadi barrier dari transformasi knowledge antara dari Barat ke Indonesia, kayak gitu loh. Jadi, untuk memudahkan para segmentasi orang-orang di Indonesia, maka proses penerjemahan itu sangat penting. Dan apalagi ketika kita ingin melakukan penerjemahan ataupun membuat modul sendiri versi Indonesia, itu tentu butuh biaya yang mahal. Modul ini saja dikeluarkan oleh tiga institusi ya. Butuh uang, ruang, pengetahuan, keterampilan, dan lain sebagainya. Nah, maka kita ingin yang namanya itu potong kompas. Kita ambil shortcut-nya aja lah, jadi cukup alihkan bahasa dulu. Dan kita belum, apa namanya, waktu itu kita mengisi startup co-op camp di Jogja. Dan salah satu peserta itu nanya, jadi gimana ini? Modulnya udah ada apa belum? Nah, kita omong belum ada ya. Karena, apa namanya, ya kita tahu sendiri ya ketika kita bicara mengenai koperasi pekerja, pasti akan terasosiasi dengan Mondragon yang sangat besar, sampai 80 ribu pekerja, yang nggak hanya Indonesia saja, tetapi Mondragon sendiri memang menjadi kiblat dari gerakan koperasi pekerja, mungkin levelnya dunia, gitu ya. yang inspiratif, yang sudah sustain dan eksis sampai hari ini, kayak gitu. Tapi ketika kita bertanya di Indonesia, ya apa namanya, ini adalah hal yang baru, kayak gitu loh. Dan sayangnya adalah banyak koperasi-koperasi yang eksisting hari ini, itu masih memiliki paradigma-paradigma lama, bahwasannya ketika mereka ingin menginisiasi sebuah koperasi, itu kembali lagi kepada model-model baru. Nah, salah satu tujuan kita menerjemahkan ini juga, akan melahirkan berbagai, apa namanya, model-model baru yang bisa diinisiasi melalui koperasi pekerja yang jauh lebih tangkas, jauh lebih, apa namanya, kuat dibandingkan dengan koperasi-koperasi model lainnya, ataupun yang sudah eksis di Indonesia hari ini, kayak gitu. Sebenarnya ini sebagai salah satu merespon zaman juga, ya ketika kita sudah dituntut untuk, apa namanya, serba teknologi, ya mau tidak mau, kita harus adaptif dengan kondisi ini, kayak gitu. Salah satu awalnya mungkin saya ceritakan dulu mengenai ICCI, itu adalah asosia, apa namanya, terjemahannya ICCI, ya Indonesian Consortium for Cooperative Innovation, jadi, asosia, konsorsium untuk inovasi koperasi di Indonesia. Jadi, kita memulai dari 2018, kalau nggak salah, waktu itu melihat banyak koperasi-koperasi yang masih memiliki pemikiran yang lama, cara-cara pandang yang lama, tidak tangkas merespon sebuah kondisi zaman yang menuntut kita untuk agile, kemudian adaptif dengan teknologi digital, karena bukan sebuah pilihan lagi untuk beradaptasi dengan teknologi, tetapi adalah keharusan bagi kita semua untuk menggunakannya. Kita meyakininya seperti itu. Kita harus menginovasikan aneka rupa, value yang kita tawarkan kepada anggota, kepada masyarakat, agar kita tidak kehilangan relevansi di tengah zaman ini, kurang lebih narasinya seperti itu. Maka, kita mendorong agar koperasi-koperasi yang eksis itu untuk melakukan, menginovasi sebuah model, dan di sisi yang lain kita juga menginisiasi ataupun mendorong melahirkan permodelan-permodelan koperasi yang baru, kayak gitu. Jadi, beberapa program ataupun kegiatan sudah dilakukan oleh ICCI, seperti advokasi, kemudian beberapa program startup co-op yang ada di lima titik kota dan menginisiasi inkubator-inkubator di masing-masing daerah dengan kita membawa corak baru, dengan kita mendorong warna baru masih dalam ruang lingkup koperasi, kayak gitu. Jadi, masing-masing inkubator di tiga daerah yang sedang kita inisiasi sekarang, yaitu di Lampung, kemudian di Purwokerto, di Tuban. Sebenarnya sebelumnya sempat di Bandung, Mas, Bima. Cuman, apa namanya, tidak berjalan secara lancar kolaborasi waktu itu. Sekarang hasta ada di Tuban juga. Nah, masing-masing ini kita sebarkan di berbagai daerah untuk mempercepat, mengakselerasi apa yang menjadi visinya kita ataupun yang kita ingin sampaikan ke berbagai daerah bahwasannya koperasi bisa menjadi pilihan bagi mereka dalam mengembangkan model-model baru usaha, kayak gitu. Oke. Bicara mengenai modul ini, jadi di modul ini sendiri itu ada tujuh chapter, kayak gitu. Saya tidak akan membahas semuanya, karena mungkin akan butuh waktu lebih lama, jadi saya akan mengambil poin-poinnya saja, kayak gitu. Yang pertama adalah mengenai dasar-dasar kooperasi, kemudian apa itu pekerja pemilih atau kooperasi pekerja yang menjadi esensi dari buku ini, kemudian kapan kooperasi pekerja itu relevan kita gunakan, alaman dasar kooperasi pekerja, kemudian membuat keanggotaan yang bermakna, kemudian membangun tata kelola yang adil dan anggota dewan yang berkualitas, bagaimana membangun sebuah perencanaan kerja, dan juga yang terakhir adalah mengenai manajemen bisnis. Oke. Yang pertama adalah mengenai kooperasi terlebih dahulu ya, mungkin merefresh sedikit bahwasannya kooperasi itu adalah perusahaan yang people center, perusahaan di mana people first, capital behind. Kalau Mas Roto sering ngomongnya itu kayak gitu. Yang pada intinya adalah kita itu akan berfokus pada person-nya, rather than capital kayak gitu loh, yang mana kita bergabung dalam sebuah perusahaan yang bisa kita secara demokratis kita kendalikan, kemudian ada yang namanya itu socio-economic needs and aspiration kayak gitu loh. Jadi selain profit yang akan dihasilkan dalam perusahaan ini, perusahaan kooperasi, ada juga benefit yang harus didapatkan untuk para anggota-anggotanya. That's why disebut kooperasi, karena it's not just for profit mendapatkan keuntungan saja, tetapi apakah adanya si kooperasi itu berdiri, ada kebermanfaatan yang didapat oleh anggotanya atau tidak, kayak gitu. Karena pada awal mula sejarahnya sendiri itu kan, Rohdel menginisiasi sebuah perusahaan kooperasi itu berangkat dari kebutuhan masyarakat yang di musim dingin, yang mana mereka tidak mampu untuk mencari makan karena lagi revolusi industri yang pertama, tenaga kerja upah yang sangat kurah gitu kan. Dan akhirnya inisiasinya adalah mendirikan toko untuk memenuhi kebutuhan dasar makan. Jadi itu adalah para syarat utama, existing awal kooperasinya itu adalah nggak langsung di pasar ya, tetapi apa yang menjadi kebutuhan si anggota-anggotanya. Dan juga value, ada nilai-nilainya, ada sebuah prinsipnya, ada tujuh prinsip kooperasi yang menjadi pedoman berdirinya kooperasi, kemudian meletakkan keadilan dan juga kestaraan dalam setiap orang itu mencapai perusahaan dengan tadi ya. Ada skema yang namanya co-responsibility, artinya mereka memiliki hak yang namanya one man, one food, one member, one food, kayak gitu loh. Jadi logikanya sendiri, logika dasarnya itu adalah perusahaan yang ada tiga sentral isu yang penting sih, yang pertama adalah skema co-ownership, co-responsibility, sama co-determination. Jadi kalau bahasa gimana itu adalah, saya meyakini ya, apa namanya, kooperasi itu adalah sebuah teknologi untuk mengadministrasikan keadilan sosial, sehingga para pihak yang memperoleh value yang adil dari apa yang, memperoleh value yang seadil-adilnya dari apa yang diupayakan. Makanya kalau di kooperasi itu kan ada yang namanya partisipasi ekonomi anggota, karena dari sanalah yang akan menentukan kamu akan mendapat value yang berapa, value berapa dari proses kamu bertransaksi di kooperasi tersebut, kayak gitu loh. Kenapa teknologi mengadministrasikan keadilan ya, karena mungkin sebenarnya meng-counter dari sistem yang eksis hari ini ya, kapitalisme, kemudian dia menyebabkan sebuah residu-residu ekonomi, kesenjangan, ketimpangan, miskinan, dan sebagainya. Dan salah satu cara agar lebih merata, agar lebih adil lagi adalah salah satu teknologinya itu ya kooperasi. Ini adalah kerangka cipta nilainya, mulai dari apa namanya, koresponsibilitas itu berada pada titik input, yaitu sebuah visi terlebih dahulu nih visinya si kooperasi, ada SDM, ada model, ada gedung perlengkapan untuk membangun sebuah perusahaan, karena bukan hanya kumpulan orang, tetapi adalah ada perusahaan di dalamnya. Ya gitu loh, kemudian co-determination sebuah proses, ada operasional, program, event, unit bisnis, perpustakaan, perus subsidiari, dan co-ownership itu dari outputnya. Outputnya adalah dilayanan aset bagi hasil jaringan, ekosistem, dan lain sebagainya. Ini adalah turunan dari tiga logika dasar triple-co yang tadi. Oke, jadi ini adalah di mana letak demokrasi pada kooperasinya, itu pada kepemilikan apakah bisa, nah kooperasi memberikan izin ke, bukan memiliki izin ya, kepemilikannya itu ada dimiliki oleh si perusahaan kooperasi, kemudian tata kelolanya, anggotanya memiliki keterlibatan dalam kebijakan demokrasi, dan juga memiliki akses dalam layanan-layanan si kooperasi. Nah oke, jadi ini masuk di apa namanya, apa sih yang dimaksud dengan kooperasi pekerja? Jadi kalau di Indonesia sendiri itu kan ada beberapa jenis kooperasi, kayak kooperasi mempinjam, kooperasi bahasa usaha, dan sebagainya. Nah ini adalah jenis baru di mana anggota kooperasi harus pekerja ataupun worker yang terlibat di dalam perusahaan itu. Jadi jika membedah sebuah perusahaan itu para pihaknya siapa aja, maka yang bisa menjadi anggota di sini adalah para pekerjanya. Bagaimana dengan investor? Kalau nggak salah di skema modul ini itu juga dia tidak bisa dilibatkan sebagai owner-nya. Jadi elemennya adalah pekerja pemilik, di tengahnya adalah kooperasi pekerja yang menggabungkan antara perusahaan yang akan dikelola secara demokratis, dan juga pekerja pemiliknya. Kayak gitu, itu adalah kooperasi pekerja. Maka pada, apa namanya, pada level tata kelolanya adalah yang pertama, siapa yang akan berpartisipasi, hak partisipasi modal, hak dan kewajiban pekerja pemilik ya. Pertama adalah partisipasi modal. Jadi pekerja itu yang ikut berinvestasi. Kemudian pekerja juga memperoleh laba atau dividen. Sedangkan untuk kewajiban partisipasi modalnya, wajib ikut setor modal, kemudian memberikan produktivitas dalam bentuk biaya bekerja setiap harinya, kemudian ada yang namanya biaya keanggotaan, simpanan wajib, atau skema modal lainnya, stok. Kalau mereka menyebutnya itu sebenarnya stok ya, kalau di Indonesia itu simpanan wajib. Kemudian berbagi resiko. Ketika perusahaannya untung, mereka akan mendapatkan juga keuntungan lebih banyak, kalau ruji mereka juga akan menanggung kerugiannya. Kemudian hak partisipasi di tata kelolanya. Jadi para pekerjanya ini pada level teknisnya itu akan memilih satu dewan direksi, di mana satu orang satu suara, kemudian memperoleh layanan dewan direksi, dan juga berpartisipasi juga dalam pengambilan keputusan. Nah ini sangat berbeda banget tentu saja dengan perusahaan konvensional hari ini, di mana para pekerja itu tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan, bahkan mereka tidak ada hak suara untuk menentukan dewan direksinya. Kemudian untuk kewajibannya, kewajiban partisipasi dalam tata kelola ya, pertama adalah mereka punya kewajiban untuk komunikatif dan juga berbagi informasi antara satu kolega dengan kolega yang lainnya, mempelajari industri bisnis dan yang sedang mereka kerjakan, kemudian mengembangkan ketampilan, kepemimpinan, akuntabilitas, rasa kepercayaan, dan menyeimbangkan antara kebutuhan individual dengan kepentingan bisnis dan juga komunitasnya. Antas bagaimana membagi kekuasaan dalam kooperasi pekerja? Jadi ini penting banget ya, bicara soal membagi kekuasaan dalam kooperasi pekerja. Jadi saya sendiri beberapa, apa namanya, dari tahun 2018 itu sudah mencoba menerapkan ataupun mempraktekkan yang namanya kooperasi pekerja ya. Lucunya itu adalah beberapa sikap dari salah satu karyawan saya itu, apa namanya, dia merasa, loh saya kan pemilik, seharusnya saya dilibatkan dalam mengambil keputusan ini, kayak gitu. Nah ini adalah saya akan mengatakan sebuah kesalahan penyampaian yang saya maksud. Jadi, apa namanya, ini harus detail, apa namanya, pembagian kekuasaannya itu gimana saja. Jadi mereka bisa seharusnya, mereka akan bilang pemilik ketika yang namanya itu rapat besar, bukan dalam pengambilan keputusan in daily, kayak gitu loh. Karena kalau melibatkan semua pekerjaan dan keputusan harus menjadi pertimbangan daily, itu nggak akan jalan juga kooperasi pekerjanya ini, kayak gitu loh. Tapi yang terjadi adalah ada ego yang tidak sampai ke, apa namanya, salah satu karyawan yang pernah bekerja di salah satu usaha yang saya rintis, kayak gitu loh. Karena di awal saya menyampaikan bahwasannya ini adalah kooperasi pekerja, kemudian kamu adalah bagian dari pemilik, kayak gitu loh. Dan ego dia sebagai pemilik itu tuh muncul di sana. Nah, di satu sisi bagus bilong linusnya ada, tapi di sisi yang lain itu menjadi tidak tepat karena tadi ya, akhirnya pengambilan keputusan itu tidak menjadi agile. Maka disinilah pembagian kekuasaan dalam kooperasi pekerja itu tuh harus disepakati itu di awal. Seperti ada yang namanya anggota pekerja pemilik, kemudian mereka akan memilih yang namanya dewan direksi. Kemudian setelah itu ada memilih CEO atau yang namanya manajer umum. Dewan direksi itu kalau di Indonesia mungkin kita sebut aja pengurus, kayak gitu lah. Pengurus yang akan dipilih setiap 3 tahun sekali atau anggaran dasar, anggaran rumah tangganya ya. Anggota pekerja memilih mengadopsi dari, apa namanya, mengambandemen dari aturan para pekerjanya. Kemudian dewan direksi, apa sih tugasnya dia? Mereka itu adalah yang menentukan kebijakan tahunan dan strategi yang diperlukan untuk mewujudkannya. Jadi pada level yang besar mereka itu berada dalam posisi itu. Maka untuk daily-nya itu ada yang namanya itu CEO atau manajer umum yang mana mereka itu kerjanya itu adalah mempersiapkan yang namanya kebutuhan anggaran, rencana kerja, desain workflow-nya mau seperti apa, kemudian motivasi karyawalnya dan sebagainya. Kemudian para anggota pekerja memilih ini memilih dewan direksi. Jadi yang memilih dewan direksi adalah para pekerjanya, sedangkan yang memilih CEO adalah para pengurus-pengurusnya. Kemudian anggota itu menyetujui rencana bisnis tahunan dan meninjau kembali setiap setengah tahun rencana. Jadi pekerja itu akan hadir itu setiap tadi ya yang saya sampaikan ya satu tahun sekali atau enam bulan sekali yang mana itu lebih sifatnya itu tuh rencana-rencana bisnis kayak ibarat kata kapal ini mau ke arah timur atau mau ke arah barat itu baru nanti dihadirkanlah para pekerjanya. Tapi untuk menjalankan setiap harinya itu diserahkan pada CEO atau manajer umum yang sudah diangkat oleh dewan direksi. Termasuk tadi visi-visi rencana strategi bisnis dan juga meninjau setiap penjualan atau pembelian aset-aset yang besar terutama yang sifatnya itu seperti bangunan karena itu akan berdampak besar ke anggota. Kemudian dewan direksi itu menyetujui kebijakan personalia dan pengecualian perekrutan dan yang terakhir adalah manajer umum seperti ya untuk daily apa namanya pekerjaan-pekerjaan tata kelola manajer umum. Nantas bagaimana sih menginisiasi kooperasi pekerja itu sendiri jadi saya yakin tidak ada satu rumus formula yang pasti untuk menerapkan ataupun membuat sebuah ini ya untuk mengerintis sebuah kooperasi ya. Kalau dari buku tadi ataupun upaya kita untuk menerapkannya adalah yang pertama itu adalah harus ada yang namanya orang-orangnya dulu yang mau bekerja. Para founder atau co-foundernya cukup satu sampai dua orang kayak gitu loh untuk yang memiliki visi bersama. Satu, dua, sampai tiga orang lah para founder dan co-foundernya. Kemudian mereka merancang sebuah bisnis model memvalidasi idenya terlebih dahulu, mau bikin perusahaan seperti apa kemudian nanti bicara lah. Karena saya yakin apapun tujuan visi sosialnya ya kooperasi pekerja itu harus tetap menguntungkan seperti like another business kayak gitu loh. Apapun visi sosial di belakangnya tapi apa namanya perusahaan ini harus menguntungkan like another business. Maka pada level bisnis model itu juga sangat penting kayak gitu. Kemudian pada level tata kelola baru bicara tata kelola. Tata kelola itu bicara soal bagaimana struktur modalnya apakah hanya akan dari anggota-anggotanya saja, apakah dari para investor ataukah dari pinjaman bank atau pinjaman keluarga dan sebagainya itu nanti yang perlu dibahas. Terus pembubaran, bagaimana skema pembubarannya ketika kooperasi ini di apa namanya sudah berdiri, apakah akan diserahkan ke kooperasi yang lain, ini beberapa skema yang di modul ini diserahkan ke kooperasi yang lain, kemudian dibagikan kepada semua anggota-anggotanya termasuk para founder di awal ataukah diserahkan kepada semacam biayasan. Nah, kalau pembubaran di Indonesia sendiri kalau tidak salah itu dibagikan kepada anggota-anggotanya. Nah, hanya saja belum ada seumah jika ada anggota itu yang merintis si kooperasi itu gitu, itu lagnya ataupun kelemahannya. Kalau di Indonesia hari ini ya, kontekstualisasi di Indonesia hari ini itu seperti itu ketika terjadi sebuah pembubaran perusahaan. Jadi yang dulu-dulu nih yang merintis di awal-awal itu dia nggak kebagian apa namanya, dia yang capek-capek, dia yang berdarah-darah, mengorbankan wangku, tenaga, pikiran, dan keluarga, tapi dia nggak dapet ketika kebubaran, kayak gitu. Tapi kalau di luar negeri itu udah ada sistemanya seperti tadi, para fondenya masih dapet, kemudian dijual, bukan dijual sih, dihibahkan ke kooperasi yang eksis hari ini, beberapa alternatif bisa diputuskan itu tadi di awal. Kemudian pengelolaannya, bagaimana skema tata kelolanya, kemudian mengvaluasi kooperasi. Nah ini yang membedakan nih, di modul ini itu, dia itu bicara soal stok, soal saham, soal valuasi. Karena di mereka itu, apa namanya, modal itu sebagai saham, ya gitu. Kalau kita kan sebutannya itu adalah simpanan, ya gitu ya. Kalau mereka itu saham, ada prosentasenya. Makanya si kooperasi di luar negeri itu bisa masuk di pasar saham. Kayak gitu. Kemudian, ya tentu aja divalidasi pasarnya, urus legalitasnya, kemudian ada RAT dan pembagian usaha atau lokasi labanya. Kalau elemen-elemen dasarnya kooperasi pekerja yang perlu dimasukkan dalam ADARP kali ya, ini seperti ini yang menurut saya penting untuk dibahas di awal, sebelum, ya tadi ya, setelah valid bisnisnya, kemudian siap untuk naik kelas atau siap untuk besar, siap scale up, ini baru dirumuskan. Kembagian dividen, nama pendiri, dan direktur awal, apa namanya, anggaran rumah tangganya, bagaimana nanti direksinya, petugasnya, para komitenya, keuangannya gimana, ketika permodalannya, panggilan hak food, dan lain sebagainya, itu yang perlu dibahas dalam ADARP. Nah, apakah ICCI itu sudah menerapkan dari modul ini? Jadi, sejak tahun 2018 itu kita sudah, sebenarnya sudah menerapkan ya, apa yang namanya si kooperasi pekerja itu sendiri, dan mungkin saya akan banyak, ya banyak pengalaman yang kita dapatkan atau kita peroleh dari lapangan ya. Berbagai formula pernah kita keluarkan, tambal sulam, baik buruknya, dan lain sebagainya, kayak gitu loh. Apa yang kita dapatkan adalah ternyata memberikan ownership kepada pekerja itu tidak membuat belongliness-nya mereka itu tuh menjadi kuat, kayak gitu loh. Rasa kepemilikan dia terhadap perusahaan itu tidak kuat. Ya, mereka berada dalam posisi worker yang profesional siap menerima, apa namanya, perintah dan berdasarkan upah yang mereka terima. Berbagai visi yang kita sampaikan ke mereka, beberapa kali, misalnya setiap satu bulan sekali, kemudian apa namanya, seringlah kita menyampaikan apa yang menjadi visi, apa yang ingin kita cipta, karyakan, modeling dari kooperasi pekerja ini, tetapi itu tidak membuat mereka itu memiliki sebuah etos yang kuat untuk membangun apa namanya, perusahaan mereka ya. Jadi, yang bisa kita pahami juga, kapan sih relevan, apa namanya, apakah kooperasi pekerja itu, kapan sih siap dijalankan lah, kayak gitu. Ketika para calon pekerjanya itu sendiri, itu sudah ini, apa namanya, sudah ada, gimana ya, bilangnya ya, yang jelas kooperasi pekerja itu sudah ada modal untuk menggaji para pekerjanya. Kalau hanya disampaikan visinya aja, itu bisa, tetapi rentan, sangat rentan sekali, kayak gitu loh, paham ya maksud saya. Sebenarnya itu tak bisa dilakukan, tapi akan sangat rentan, akhirnya dia akan check out, karena ya kebutuhan kita hari ini, itu kan masih kebutuhan primer gitu ya, kita sandang pangan papan tuh harus diselesaikan terlebih dahulu. Ya, maka tidak bisa dinafikan ya mereka harus mendapatkan uang untuk hidup mereka dalam sehari-hari. Makanya pendekatan awalnya kita tuh masih kayak gitu, Mas Mbak. Kita masih menyampaikan visinya, kita nggak gaji mereka nih. Kita hanya memfasilitasi, memodali, kita kasih investasi, tapi bukan investasi operasional, tapi kepentoknya itu adalah, loh, terus gajinya aku dari mana, aku hidup dari mana, kayak gitu kan, akhirnya jadi pertanyaan, pada waktu itu belum dipikirkan, akhirnya yaudah, goodbye, bye-bye gitu. Kemudian kita masuk ke skema yang kedua, kayak gitu. Oh iya, yang di awal itu bahkan kita pakai skema ini, mengkapitalisasi kerja. Jadi dia mengerjakan apa aja itu, kita catat nilainya itu berapa, dan itu menjadi bentuk utang, utangnya, ya model remunerasi itulah, remunerasi pencatatan kematian, mengkonversi dari tenaga skill menjadi kapital, kayak gitu, itu kan nilai yang sangat mulia, kayak gitu ya. Tapi it doesn't work, itu nggak bekerja ketika masih belum selesai pada tahapan primernya itu, kecuali ya dia udah hanya sampingan, kemudian sudah ada pendapatan pasif ungkam yang tetap, itu mungkin bisa. Nah akhirnya skema itu kita tinggalkan untuk saat ini, dan kita fokus mendatangkan investasi, dan juga apa namanya, meng-hire karyawan untuk di tiga yang sekarang kita fokuskan pengembangannya ini. Yang pertama itu adalah fituk game co-op, kemudian ada domu, dan juga satunya itu ada busbok, itu adalah laundry-an, satunya itu startup digital, satunya itu konvensional, satunya lagi itu apa namanya, game para freelancer, para anggotanya. Kayak gitu. Nah, apa namanya, ini sendiri yang kita alami juga ya mas, apa namanya, dosis kooperasi pekerja itu juga nggak kita sampaikan secara, apa namanya, secara berlebihan ke mereka ya gitu loh, biarkan mereka itu menemukan, apa namanya, kebutuhan kooperasi pekerja itu by organic, kayak gitu loh, dan ternyata benar, mereka kepentok bro. Kalau kayak gitu, aku para founder dan co-foundernya nanti dapat apa dong, kalau ini udah gede, bagaimana, nanti kalau misal, apa namanya, ini pembubaranya ya gimana, jadi proses menemukan itu, itu bukan dari baca, atau dari aku yang mendoktrin mereka gitu, tapi mereka itu akan menemukan di tengah jalan, dan itu adalah sebuah proses yang bagus, karena mereka melakukan sebuah refleksi, dan akan membuat sebuah formula operasi pekerja yang organik, dan apa namanya, yang mengkontekstualisasi dengan kebutuhan kita, jadi SOP itu kita munculkan, itu di tengah jalan, ya gitu, bukan seperti itu yang kita butuh itu di depan, kita di tengah jalan, oh iya, ini pekerjanya itu harusnya gini-gini, gini, kemudian drivernya harusnya gini, dan sebagainya, proses seperti itu, itu kita dapatkan itu di tengah jalan, kayak gitu, makanya ini mereka sebenarnya enak, mereka karyawan, dan juga mereka digaji juga, dan mereka kita kasih tambahan, sebagai pemilik dari perusahaan ini, kayak gitu loh, jadi kalau saya memandang orang luar, sebenarnya udah enak, udah didapet salary, dan juga dapet perusahaan, kayak gitu, tapi itu juga enggak menjamin, ininya juga sih, effort, semua ultimate, maka yang dibutuhkan itu adalah leadership, tata kelola yang benar, leadership itu yang akan menjadi penentu, sukses, atau enggaknya, operasi pekerja itu di awal, kalau menurut saya, dari proses beberapa tahun ini, karena di sana, para founder itu yang dibutuh, apa ya, entrepreneurial spiritnya itu lah, yang harus ada, kayak gitu loh, untuk merintis-merintis si, apa namanya, koperasi-koperasi pekerja di awalan ini, kayak gitu, apa namanya, dari buku panduan itu, kita menerapkannya ya, kita mengkonteksualisasi lagi, dan proses di Indonesia, kemudian buku panduannya itu, hanya sebagai pemantik proses, bukan sebagai guideline kita berjalan, karena kita berjalan itu, seperti ini kali ya, ibarat kata, Daud versus Goliath, kayak gitu loh, apa namanya, apa yang menjadi, nilai lebih dari si Daud, dalam melawan Goliath, yang raksasa adalah, Daud ini kan kecil ya, dia, dipasrai, silahkan gunakan semua senjata kamu, untuk melawan si Goliath, kayak gitu, nah sedangkan Goliath ini, karena udah besar, dia tuh punya senjatanya tuh, yang menjadi pakam, hanya SOP, apa namanya, dari SOP, dan dia, tidak tangkas dalam, mengambil berbagai senjata, dan itulah yang menjadi, kekuatan dari si Daud, makanya prinsip yang, saya pakai dalam merindis ini adalah, kita akan menggunakan, berbagai strategi, mau strategi dipakai, startup, mau strategi apapun, ABCD itu, kita akan gunakan, kayak gitu loh, dalam, pertempuran pasar hari ini, kayak gitu loh, apapun strateginya, senjatanya, kita akan menggunakannya, gitu loh, soal tata kelola, sejauh para foundernya, apa namanya, ya baik ya, makanya yang mengunji itu, harus foundernya, para entrepreneurialnya ini nih, apakah dia masih akan, tetap teguh, kepada kooperasi, atau tidak, karena beberapa, perjalanan, yang pernah saya temui, ya masih ada, orang nih, udah yakin banget nih, kooperasi, tapi di tengah jalan, dia ada tawaran investasi, cukup besar, akhirnya, dan dia di tengah jalan itu, kepentok, apa namanya, nggak ada, dia operasional, akhirnya menerima itu, uang investasi, sebenarnya, godaan itu, banyak sekali datang, juga pernah datang ke saya, kayak gitu, tawaran investasi konvensional, yang mana dia, tapi saya bilang, nggak Pak, visi saya adalah, membangun kooperasi, mau, mau apa nggak mau, ya silahkan gabung ke kami, tapi kalau nggak mau, yaudah nggak usah, kayak gitu loh, itulah tantangannya, nah itu tengah jalan, ya makanya yang harus di pegang itu, adalah si founder, co-foundernya itu, untuk mempertahankan, sebuah visi, yang, apa namanya, yang mulia, yang mungkin cukup mulia lah, makanya, apa sih yang menjadi kekurangan, dari perdoman, buku itu, pertama adalah, belum ada skema perusahaan, yang memproteksi founder, kayak gitu, apa yang nggak menjadi menarik juga, buat, apa namanya, para startup, atau beberapa perusahaan rintisan, membuat kooperasi, adalah ini mas, kita di awal-awal, bangun perusahaan itu, nggak, gampang ya, kita mengorbankan waktu, semua pikiran, energi kita, tertuang di situ, tapi ketika ini gede, dan, apa namanya, besar, kita tuh nggak dapat apa-apa, bahkan suaranya kita, itu sama dengan, para, one man one, karena adanya one man one foot, itu juga, itu, membuat, apa namanya, kita itu sama dengan yang lainnya, kalau ditanya, apakah itu adil, kalau, menurut saya itu sama sekali, nggak adil, kayak gitu loh, apa yang saya yakin, kooperasi sebagai teknologi, dalam mengadministrasikan keadilan, itu nggak happen, dalam kooperasi yang ada hari ini, kayak gitu, apakah bagaimana membuat itu happen, ya, ini yang lagi digodok ya, mungkin saya akan miung sedikit, soal inisiasi, apa namanya, sekarang sedang digodok, yang namanya itu, permen, kooperasi multi pihak, nah, disini lah, yang akan memproteksi, para si foundernya ini, para founder-foundernya ini, masih akan dapat porsi, dalam, apa namanya, yang melindungi dia ya, dalam hak, yang setara dengan, apa yang dia perjuangkan, kayak gitu loh, bayangkan saja, ketika, gojek itu di one man one foot kan, mungkin, Nadi Makarim yang inisiasi itu, sudah didepak, gojek dari, oleh para pekerjanya, yang mana dia, tidak memiliki kompetensi, dalam tata kolor sebuah perusahaan, yang mana, ya, proses berjuangnya itu, proses effortnya itu, nggak sebesar, Nadi, yang proses di awal, dia harus kuliah, mendapatkan ilmu, mendapat jaringan, dan sebagainya, itu kan menjadi, sangat tidak adil, kalau di modul itu, juga belum, ada skema yang jelas nih, bagaimana memproteksi si founder, maka penting banget, untuk kita, membuat skema itu, founder itu juga diamankan, dari berbagai segi, dari foodnya dia, dari, apa namanya, benefit secara materialnya juga, kita kan mendirikan perusahaan, kan untuk mendapatkan pasif income, jangan sampai nanti kita udah bikin kooperasi, malah kita jadinya sosial terus, jadi harus terprasional, dalam apapun visi sosialnya, harus terprasional, pada level tata kelola. kemudian, kekurangan lainnya adalah, belum dilengkapi toolkit-toolkit, yang secara impraktikal, langsung bisa kita terapkan, kayak MOU-nya, kemudian, apa namanya, bagaimana membagi tata kelola, food, dan sebagainya, ya, dalam implementasikan, di level tata kelola. Kemudian, yang terakhir adalah, harus mengkontekstualisasikan, dengan kondisi yang ada di Indonesia. Kontekstualisasinya itu gimana, jadi kalau kooperasi di luar negeri sana, mereka itu dapat pinjaman juga, itu ya, dari yang namanya, asosiasi kooperasi besar nih, untuk dipinjamkan, untuk menginisiasi kooperasi-kooperasi baru. Nah, di kita itu kan nggak ada, skema pinjaman, khusus pendirian, kooperasi rintisan, kayak gitu. Kalau di sana, dan apa namanya, ada pengurangan pajak juga, dan sebagainya, jadi ada banyak hal, benefit-benefit yang mereka katakan. Kontekstualisasi lainnya, mungkin lebih kayak, di modeling saham, yang belum bisa kita terapkan. Kemudian, apa namanya, skema, ya, skema permodalan, di mana ada permainan kopi yang cukup, apa namanya, sulit dipahami sampai hari ini, bahwasannya, modal dari anggota, itu dianggapnya itu hutang kita kepada anggota, dan itu menjadi keuangan yang tidak sehat, itu ada level teknisnya ya, dan lain sebagainya. Oke, mungkin, mungkin, mantik dari diskusi kita sehari-hari ini, mungkin nanti lebih banyak sharing diskusinya. Terima kasih, Mas Dima, saya kembalikan lagi. Oke, wow, asik banget, keren banget tadi, terutama di bagian saat, implementasi, tentang cerita implementasinya ya, kayak bagian itu, reflektif banget gitu, ngomongin tentang reflektif banget, kayak merangkum perjalanan banyak, Mbak Anies melalang pelintang, mencoba nemenin banyak teman-teman yang mau, ini saya kooperasi pekerja, tadi kayak, kayak dari mulai, tadi kalau saya rangkum, kayak dari mulai, para pekerja ditawari buat jadi pemilik, nggak semuanya juga mau gitu, ibaratnya untuk ambil resiko bareng-bareng, pengennya yaudah aku digaji aja, ngapain aku harus ambil resiko, dan ikut miliki perusahaan, bahkan ada yang, apa ya, mikirnya kayak gitu gitu ya, ibaratnya yaudah gaji aja secara profesional, kalau enggak ya aku tak mending caput aja, akhirnya kayak, ya itu tadi ya, akhirnya menemukan formula lain, harusnya teman-teman menemukan secara organik, terus kayak SOP itu hanya jadi jawaban ketika teman-teman bertanya, bukan di awal langsung jadi doktrin kayak gitu, terus yuk, apa tata kelola, utamanya di leadershipnya gitu ya, keinginan kuat dari si founder-nya untuk benar-benar bikin ini jadi kooperasi pekerja, sama ya itu, gunakan banyak strategi aja, soalnya kan sebenarnya cukup liquid ya, maksudnya si kooperasi ini, hanya prinsipnya yang pokok itu, yang bagaimana bisa diimplementasikan secara real, jadi sebenarnya bisa berbagai macam strategi yang digunakan, wah menurutku itu, keren banget sih mbak refleksinya tadi ya, bab implementasi kita jadi gak usah apa ya, berarti ini udah dicoba sama mbak Anies nih, maksudnya kita udah lebih spesifik aja, kalau mau nyoba yang lain kayak gitu, biar itu berhasilnya lebih tinggi juga gitu, wah, ya tapi kalau mau nyoba lagi juga, keren banget, buat teman-teman mungkin, mau coba acara yang sama juga bisa juga gitu, tapi tadi mbak, asik banget itu mbak Jadigaya, ya kita tahu gitu, apa ya, peliknya ketika itu dipraktikan secara langsung, kayak gitu, untuk jadi kooperasi pekerja gitu, kooperasi yang dimiliki langsung sama pekerjanya, oh ya mungkin, aku juga tadi lupa sampaikan, buat, kok bisa dari tim Gapatma, akhirnya nemuin si modul ini, yang mana ini dua tahun lalu gitu ya, dikasihnya kayak gitu, jadi pada waktu itu kami ikut acara ICCI, secara online itu launching platform, knowledge platform, itu startup, koop.net dan platform koop.id, sorry, saya ulangi ya, startup, koop.net dan platform koop.id, nah, disitulah, itu yang diinisiasi sama teman ICCI, knowledge hub, disitulah saya menemukan, si modul ini gitu ya, buku panduan membangun kooperasi pekerja ini, yang sudah berbahasa Indonesia, dan saya baca, itu memang, apa ya, ibaratnya cukup untuk, benar banget, tadi kata Mbak Anies ya, ibaratnya untuk, apa ya, jadi trigger awal, untuk akhirnya bisa memulai gitu, soalnya itu juga tulisannya cukup teknis gitu, walaupun tadi juga kekurangannya sudah disampaikan sama Mbak Anies gitu, itu cukup untuk trigger, akhirnya kita bisa bikin ke kooperasi pekerja itu. Oke, buat teman-teman bisa, sudah saya tulis juga ya di chat, untuk yang mau memberikan pertanyaan, sama, ini mungkin aku sambil menunggu teman-teman buat yang mau memberikan pertanyaan, aku juga mau nanyain beberapa pertanyaan yang sudah teman-teman input dari forum ini Mbak. Kalau dari pengalamannya Mbak Anies gitu ya, dan juga apa ya, mungkin pengalamannya ICCI juga, dan juga dari buku pandian itu, ada teman-teman yang tanya tentang, perhitungan pengupahan gitu, sistem pengupahan dan bagi hasil untuk di kooperasi pekerja itu, opsi-opsi yang ada atau yang pernah dicoba atau yang kira-kira relevan, kayak gimana ya Mbak, untuk perhitungan pengupahannya. Oke, kalau yang pertama itu kita pakainya itu yang kayak yang pernah dibahas di disko ya, yang model koremonerasi dan sistem pengupahan. Koremonerasi ya. Itu literally kita pernah menerapkannya itu Mas, dimana tidak ada biaya operasional yang kita keluarkan untuk para workernya, jadi waktu itu investasi awal yang kita keluarkan itu untuk apa namanya, biaya operasional marketing, kemudian lebih ke kebutuhan marketing untuk memvalidasi, karena kita limited resource dan kita mikir kita mengalah dulu nih, jangan ke operasionalnya ya gitu, itu kita di awal itu sepakat, tidak ada biaya operasional dan bagaimana mengeluarkan pengupahannya itu dengan cara tadi remunerasi semua hal yang dia lakukan antara si A, si B, dan si C itu dicatat, dan itu dikuantifikasikan nilainya dalam bentuk nantinya itu nilai ownership-nya masing-masing orang itu tuh berapa. Dan itu cukup butuh detail banget ya, karena harus ada admin yang mana kita mencatatkan. Jadi proses workflow-nya itu adalah setiap jam 9 pagi, kita tuh ada yang namanya tuh notif daily to do. Kita tuh mau ngapain aja sih selama sehari itu, terus besoknya itu ada pekerjaan-pekerjaan apa yang sudah selesai itu direportkan semuanya. Makanya proses penginputan, mengkuantifikasikan dan sebagainya itu cukup rumit, karena butuh subjektif. Dan lama-lama jalan tiga bulan kok kita makin kaku kayak gitu loh kan. Karena misalnya proses ketemang itu tidak dihitung, proses kita belajar, mempelajari sesuatu itu tidak dihitung kayak gitu kan. Dia proses belajarnya itu cukup lama, jaringan yang didapatkan cukup banyak kayak gitu kan. Tapi itu tidak dimilai lebih kayak gitu loh. Maka memang butuh orang yang bijaksana dalam meng-input nilai-nilai itu tuh. Nah, proses berjalan irinya waktu 6 bulan itu ternyata sama sekali gak efektif mas. Tim mulai turun motivasinya, mulai kehilangan semangatnya karena perusahaan juga gak ada quick win yang bisa kita rayakan bersama kayak gitu kan. Akhirnya masih jalan tapi motivasi dan kemudian 1 tahun sampai aplikasi udah jadi, udah siap jalan, kita tidak ada tambahan resources, proses yaudah akhirnya masing-masing timnya mengundurkan diri. Bahkan mereka rela, yaudah ini aplikasinya kita serahkan ke lembaga infobator, silahkan dikelola, kita mau mencari kehidupan dulu kayak gitu loh. Mencari kebutuhan perut dulu kayak gitu. Ya, ya, ya. Nah, akhirnya kita mikir di page kedua ini adalah kita gaji full time mas. Ya, masih UMR Purwokerto kayak gitu. Kita juga menyampaikan ini visi di awal bahwasannya kalian itu juga akan kita kasih kesempatan menjadi pemilik bola ini, silahkan kalian tendang sejauh-jauhnya kayak gitulah intinya. Tapi gak semua ol karyawan itu, itu tadi ya punya belongingness kepada perusahaan juga, itu bagi saya itu juga aneh mas. Perusahaan juga. Cita-cita, cita-cita apa yang. Ya, benar. Cita-cita yang. Kayaknya tuh kalau di buku itu gak mungkin terjadi deh kayak, ya lo udah dikasih, apa sih? Ini kan harusnya kan kamu loyal, kayak apa namanya. Ini kan ceritanya koperasi pekerja itu kan mau meng-counter orang-orang yang gak loyal di perusahaan konvensional nih. Yaudah kita kasih perusahaan, tapi ternyata faktanya adalah ketika udah dikasih opsi pemilik, mereka tuh gak jadi loyal juga, motivasinya tuh masih anginan. Aku tuh juga heran itu, malah jadi curhat kan saya? Ya, betul. Tapi gak apa-apa, itu reflektif banget sih. Banyak juga ditemui gitu ya, gak tau ya, apa-apa mungkin. Iya, karena sejak UMR dan kemudian masih angin-anginan juga, saya juga heran itu. Modal udah kita siapkan, kemudian kamu bekerja, silahkan bekerja. Tapi masih 9 to 5 mindsetnya itu, bukan, oh ini punya aku, aku ngapain ini, kayak gitu loh. Kalau aku sebagai aku ya, orang-orang yang mau masuk ke perusahaan, aku udah seneng banget. Mana ada perusahaan lain yang memberikan skema kayak gitu kan, berarti kemudian dikasih kepemilikan lagi. Benar. Aku ini punya aku, kayak gitu loh. Tapi ternyata, apa namanya, kesadaran yang ada di kita hari ini tuh tidak seperti yang tadi saya sampaikan cita-cita utopis itu. Faktanya adalah kita masih kembali lagi pada leader. Harus disemangati, motivasi, kemudian apa namanya, tata kelola ya, hariannya itu masih kita harus mengkontrolnya. Sampai dia tuh mencapai titik produktivitas. Harapannya kita kan ketika kita asumilkan produktivitas, inisiatif jalan sendiri. Ternyata itu. Iya, betul. Ada inisiatif jalan sendiri. Inisiatif itu masih dari kita dan dia itu memang pada beberapa orang pada level karyawan yang memang harus didrill di awal. Kecuali yang memang akhirnya dia sadar, kemudian inisiatifnya juga tinggi. Jadi dari misalnya ya, saya asumsikan, saya hitung dari total karyawan yang tadi ya, karyawan sekarang ya, karyawan dan pemilik. Pemilik yang saat ini ada, ya perbandingannya mungkin yang loyal sama enggak itu bisa dibilang dari lima, tiga itu kurang loyal dan duanya itu punya yang sangat loyal. Jadi proses saya meyakinkan mereka itu juga butuh waktu ngajak ngobrol, harus temen ngopi, kemudian ya emang dia itu sudah sadar ya gitu. Gitu mungkin, Mas. Oke, oke, oke. Berarti, anu ya emang kayak mungkin akhirnya jadi pengambat. Mungkin apa ya, faktor lebih besarnya emang enggak semuanya mungkin mau untuk akhirnya, maunya cuma yaudah kerja terus di gaji aja, enggak mau akhirnya memiliki gitu ya. Tapi itu emang enggak ada bless di modul-modul kayak gitu. Ibaratnya, bahkan aku juga cukup senang sih, maksudnya hari ini akhirnya menemukan fakta itu, itu enggak akan jadi bahasan kita kalau misalnya kita enggak pernah nyobain beneran, nyoba bikin beneran koperasi pekerja kan. Akhirnya ada temuan ini tuh, maksudku, wah ini sudah perkembangan sangat bau sih dari mungkin beberapa tahun terakhir belajar koperasi kayak gitu. Akhirnya kan kayak, ya ada lah orang, ada yang tipe kayak gitu memang kayak gitu. Akhirnya emang koperasi jadi pilihan aja lah, ibaratnya ya ada bentuk koperasi, ada juga bentuk. Yang perusahaan konvensional kalau emang mau kayak gitu dan kerja yang kayak gitu, ya mungkin bisa jadi pilihan, oh ya bener banget. Mungkin juga apakah pendidikan kita secara umum yang individualistik mungkin, yang akhirnya berkompetisi dan lain sebagainya. Akhirnya imajinasi tentang kerjasama, satu sama lain untuk akhirnya bisa bekerja bareng-bareng dan membagi, bukan egois yang kayak, yaudah aku yang penting di gaji sekian, aku enggak terlalu peduli residu perusahaan ini. Gimana mungkin, apakah juga ada hubungannya erat dengan pendidikan secara umum kayak gitu? Sepakat-sepakat mas. Itu juga, apa namanya, keresahan dari ketidakadilan ekonomi sendiri itu mereka enggak nyampe kayak gitu loh. Kayak isu adalah isu-isu yang menjadi beyond their imagination, kayak gitu loh. Isu ini adalah segelindir orang yang memang menyadari adanya kenapa kita harus punya perusahaan yang kita miliki sendiri itu, kayak gitu loh. Dan apa sih yang menjadi penyebabnya, ya enggak terlepas dari yang namanya sistem pendidikan dan juga sistem kapitalisme yang hari ini mereka ini ya, apa namanya blind spot kayak gitu. Kayak mereka itu, apa namanya, terjerebab sama informasi yang begitu banyaknya, sehingga enggak ada proses merenungkan, proses mendialektikakan apa yang terjadi hari ini. Itu juga menjadi salah satu pengaruh kalau saya amati ya, apa namanya, media-media, mereka nontonnya TikTok, kemudian sangat cetek sekali informasi yang mereka dapatkan. Bukan informasi-informasi yang mendalam kayak gitu loh, dan mereka harus sampai berbuat. Ya akhirnya mungkin sampai buku-buku juga karena mereka enggak baca buku kayak gitu loh. Iya, iya, betul juga. Penemuan kita seperti ini kan juga enggak terlepas dari buku ya mas ya. Apa namanya, kita capek sama, ataupun kita teramat sangat tidak sepakat dengan misalnya neoliberalisme hari ini gitu. Sehingga kita menyatakan salah satu caranya dengan, yang paling adil ya dengan cara seperti ini. Dan proses ini juga, apa namanya, aku dapatkan dari buku. Makanya kemarin hari buku itu saya, ya ternyata yang mengantarkan kita sampai hari ini itu ya, dari apa yang kita baca gitu. Nah itu yang saya lihat, itu di teman-teman, apa namanya, yang lain gitu. Karena mereka nontonnya Instagram, itu yang paling sering sih, TikTok dan sebagainya. Iya, 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 betul. Itu sih Pak. Keling timenya itu ya. Sepakat, sepakat saya mau. Oke, oke, oke. Wah asik, asik. Nah, tentang di Indonesia mungkin ada konteks yang lebih, apa ya, rumit juga tentang kooperasi karyawan dan kooperasi pekerja. Nah, ini mungkin kalau beberapa orang yang sudah dengar tentang kooperasi pekerja, mungkin bisa untuk dengan mudah ibaratnya kayak, oh iya bedain, kayak gimana, kayak kooperasi pekerja sama kooperasi karyawan. Tapi seringkali, pada waktu cerita ke orang awam kan tentang kooperasi pekerja, dikiranya kayak sama halnya dengan kooperasi karyawan. Nah, kalau menurut Mbak Ani sendiri, gimana ya Mbak, untuk ibaratnya dengan mudah menceritakan termnya, baiknya kita menggunakan si kooperasi pekerja ini, atau dengan si kooperasi karyawan ini, kayak gitu. Ada teman yang tanya tentang itu. Iya, bagaimana terminologi kita harus menyampaikan keluar sana ya, karena memang kooperasi karyawan itu adalah kooperasi yang dibawahnya perusahaan, sedangkan kooperasi pekerja itu adalah kooperasi yang, apa namanya ya, karyawannya lah yang bisa menjadi anggotanya. Kalau branding itu sebenarnya bisa dibebaskan sih ya Mas ya, tapi dalam proses evangelism, evangelism kita menyebarluaskan hal yang banyak ya, aku lebih prefer kooperasi pekerja sambil nanti kita menerangkan pulang kooperasi karyawan, kayak gitu. Tapi dalam urusan branding, saya yakin Mas Bima jagonya lah ini, soal branding sudah pakai worker koop, masih pekerja, dan lain sebagainya, untuk menarik perhatian. Perhatian ya. Oke, oke, oke. Terus ini juga ada yang tanya tentang banyak juga apa ya, akhirnya kooperasi yang hadir itu melihat bahwa kooperasi ini sebenarnya ya milik pengurus aja gitu, anggotanya yang pekerja itu kayak, yaudah kita pekerja aja. Mungkin ini tadi udah sedikit, apa ya, terefleksikan sama cerita Mbak Anies yang mencoba, apa namanya, menginisiasi suatu kooperasi pekerja baru, tapi akhirnya pekerjanya kayak ada miskonsepsi di awal karena akhirnya kayak, loh, harusnya kan aku selalu dilibatkan untuk pengambilan keputusan dan lain sebagainya, yang kayak gitu. Tapi, hal yang negatifnya, ibaratnya yang banyak terjadi, mana lebih ke dilihatnya bahwa, wah, ini kooperasi ini cuma milik pengurus doang nih, bukan milik kita-kita. Kayak gitu tuh, kalau apa ya, tipsnya dari Mbak Anies untuk menanggulangi dua hal yang sebenarnya saling, apa ya, kalau berlebihan akhirnya jadi kebalikannya, ibaratnya kalau misalnya akhirnya pengurusnya ambil kontrol banget, walaupun dalam pikirannya dia misalnya baik buat anggota, dia mikirnya juga kayak, wah, tapi ini pengurus semua nih, jangan ngurusin. Tapi kalau misalnya loss pengurus nggak ngurusin, akhirnya juga nggak ada inisiatif jadi anggota gitu. Jadi, gimana ya untuk menyeimbangan dua hal ini kayak gitu? Kalau yang Mbak Anies. Iya. Kalau kasus yang pertama itu aku temui kan di yang kooperasi Rintisari. Kemudian kalau kasus yang kedua, di mana anggota itu merasa apatis terhadap kooperasinya itu, aku temui di kooperasi kontennya di KOPKUN, ya gitu. KOPKUN itu kan anggotanya 1.500 anggota gitu ya. Tingkat, apa namanya, partisipasinya sendiri itu bisa dibilang itu sangat rendah, dari anggota itu baru di bawah 10 persen dari 1.500 itu. Itu menurut saya sangat rendah sekali. Dari tingkat partisipasi ekonominya saja rendah, apalagi sampai pada kepedulian mereka ketika, kalau kita bilang dalam rapat tahunan kayak gitu ya, yang saya temui adalah motivasi mereka hadir ke dalam sebuah rapat tahunan, itu adalah mereka mencari door price, mencari apa namanya ya, sepragmatis itu ya. Apa namanya, mencari door price, kemudian mencari uang duduk, terus pulang. Urusan, urusan mau dibawa kemana, kok pun mau dibawa kemana, cenderung nggak peduli, ya gitu loh. Silahkan, bawa-bawa kemana aja, kayak gitu loh. Mereka sangat, ya sangat nggak, apa namanya, sangat tidak, ini ya, sangat tidak peduli, kayak gitu loh. Yang penting dapet uang, duk, selesai, gitu loh. Oke. Karena yang saya, saya jujur ya mas ya, saya menjadi anggota beberapa kooperasi, itu tuh bukan untuk self-help ataupun investasi, sebagai awal self-help ya, tapi lebih karena solidaritas gerakan aja. Karena kooperasi hari ini itu tidak membuat, skemanya itu tidak menjadikan kita itu as investor atau as an owner, untuk yang konvensional ya, bukan beda sama yang kooperasi pekerja. Tapi yang konvensional-konvensional itu, itu kan ada yang namanya simpanan pokok, simpanan wajib. Kita tuh udah bayar tuh, dari tahun 2012 saya udah bayar, tetapi yang terjadi adalah nilainya saya, dari tahun 2012 sampai diakumulasikan sampai hari ini, itu tidak ada, apa namanya, mengikuti harga, apa namanya, harga pasar gitu, nilainya. Akhirnya terkena invasi, nilai yang saya perjuangkan, uang yang saya perjuangkan dari beberapa tahun yang lalu, itu sudah nggak ada harganya sampai hari ini. Nah, di kooperasi itu belum ada skema itu investasi, di mana saya itu anggota itu berinvestasi. Kalau saya sebagai investor di kooperasi, saya akan sangat teramat peduli terhadap kooperasi, kayak gitu. Nah, ini salah satu faktor juga. Uang saya tak taruh di sana, saya bertaruh loh 50 juta, kayak gitu kan. Soal keputusan-keputusan ini, aku harus berandil, jangan sampai ini salah ngambil keputusan. Nah, yang terjadi di kooperasi konvensional itu adalah, tabungannya aku nggak nyampe 2 juta, kok cuma 1 juta, simpanan pokok ya, pokoknya aku. Dan aku nggak dapet return juga, nggak dapet bunga, kayak gitu loh. Dari aku naruh di situ, nggak buat apa aku capek-capek mikir gitu loh. Nggak berdampak juga, tapi kalau menjadikan anggota investor, selain hanya anggota gitu ya, selain aku, apa namanya, pembeli, ya gitu kan. Maka aku tingkat resikonya itu lebih tinggi. Makawan lebih aware lagi nih, dengan sikap politiknya, siapa yang akan menjadi pemimpinnya, aku akan benar-benar aware. Kayak gitu. Nah, tingkat resiko yang ada di anggota-anggota kooperasi hari ini yang sangat rendah, itu menjadi salah satu faktor juga keapatisan mereka terhadap kooperasi, kalau aku lihatnya. Nah, apa namanya, ya untuk menyeimbangkannya, ya kalau saran saya sebenarnya di kooperasi, harapan saya itu sebenarnya di kooperasi multi pihak, di mana ada skema para anggota-anggota itu menjadi investor juga gitu. Jadi daripada uang saya, saya taruh di reksadana misalnya, saya bisa taruh itu di kooperasi, dapat profit juga, untuk menciptakan misalnya passive income nanti di hari tua saya nanti. Kayak gitu. Apatis ini juga sebenarnya harus disampaikan resikonya itu ikut dari awal gitu. Bahwa kalau misalnya emang nggak ada resiko sama sekali, akhirnya juga nggak ada yang peduli gitu. Akhirnya nggak ada resiko yang gede, ya akhirnya nggak ikut terlibat, juga nggak peduli juga uangnya mau kayak gimana gitu. Mungkin akhirnya resiko itu juga jadi hal penting ya. Dan apa namanya, kalau saya pikir juga, apa ya, tentang apa di sini tuh mungkin, bisa jadi mungkin emang ngajakin orang-orang berkooperasi gitu, terutama misalnya kooperasi yang model baru kayak kooperasi pekerja ini, emang benar-benar orang yang sudah sadar tentang pentingnya berkooperasi pekerja ini apa gitu. Akhirnya nggak habis effort hanya untuk ngajakin, jelasin, kayak hal-hal yang sempatnya malah menguras energi emosional kayak gitu. Jadi lebih gesit dengan orang-orang yang, apa namanya, yang emang udah paham apa sih pentingnya gitu, apa sih bedanya, dan lain sebagainya gitu. Emang sebenarnya harapannya diperbanyak pertemuan-pertemuan kayak gini gitu ya, terutama kayak teman-teman yang sudah berpraktek gitu, kalau mencoba muadain itu biar lebih banyak orang lagi yang paham. Jadi ketika kita ngajakin, eh bikin usaha yuk, kooperasi pekerja gitu, kayak langsung udah nyantol nih, mungkin kalibrasi satu-dua kali, akhirnya bisa ngerjain kayak gitu kan. Daripada akhirnya kayak pengen di, ayo ikut memikir. Kayak tadi ya, apa namanya, kayak Mbak Anies tadi banyak cerita kan, akhirnya malah nggak semangat, dan itu malah cukup membingungkan kok bisa malah nggak semangat ya. Jadi, nah ini mas. Ya bener sih, emang harus. Orang yang punya visi, kadang dia tingkat kompetensinya itu rendah. Itu yang nggak, nah, kompetensinya rendah. Oh, disitu ya? Oke, oke. Nah ini, kayak telur sama ayam ya, jadi mau tak ambil yang punya kompetensi dulu, untuk menggerakkan roda makin cepat, atau orang yang satu visi dulu nih? Iya, iya, iya. In that time, aku milihnya. Yang merit aja. Yang merit. Yaudah, nanti proses sambil jalan ya, untuk aku nyadarin kamu soal kooperasinya, tapi yang terjadi ya gitu, kadang angot-angotan, angin-anginan. Itu yang terjadi ya, memang butuh proses kesabaran, ketatian, karena pertimbangannya itu, orang punya visi nih, udah bagus banget. Kendalanya nanti, betul. Aku ingin juga mas, orang yang udah punya sambil visi, debat di jalan, sering. Terus, ini mau dibawa kemana. Karena kita latar belakangnya ya, banyak referensi bacaan, akhirnya ya adu gagasan. Ya bagus sih itu untuk... Aktifis banget gitu ya. Ya, aktifis banget lah. Bagus, di saat ini bagus ya, untuk memperkaya khasan, memperkaya mood. Ya, betul. Jalan-jalan. Ini beneran tak alami soalnya. Ya akhirnya, ya udahlah yang merit aja. Air orang dari luar ini, kamu kerjanya ini ya. Kayak gitu. Kendalanya tapi tadi, ketika tak sadari, mereka masih enggak. Apa namanya, belum sampai pemahamannya. Beberapa ya gitu. Ya, ya, ya. Betul-betul. Jadi kayak, akhirnya disini juga ngediscover ya. Ada dua kebanyakan gitu ya. Dari kita-kita sendiri mungkin, kayak gitu ya. Dari kita-kita sendiri juga mungkin ya. Ada dua hal ini gitu. Yang akhirnya, satunya visinya gede, tapi enggak apa ya. Mungkin teknisnya enggak berkomentang. Satunya teknisnya bagus, cuma enggak ada visi bab kooperasi ini. Dua-duanya bisa dipilih, tapi harus tahu resikonya masing-masing gitu. Dari dua model orang kayak gitu ya. Yang kita-kita juga mungkin bisa berkaca dari hal ini gitu. Dari refleksi ini kayak gitu. Wah. Ya, maksudnya paket lengkap. Bagus-bagus. Semoga yang disini paket lengkap ya. Wah, udah mulai inisiasi kooperasi pekerja juga gitu. Teknisnya juga jalan kayak gitu. Kasih-kasih. Nah, ini juga ada sebelum kita ke pertanyaan yang ada di Slido, ada satu terakhir ini tentang, nanyain tentang kooperasi pekerja yang modelnya researcher gitu. Mungkin ada contoh, Mbak Anies mungkin bisa sampaikan cerita dikit. Setahu saya cuman yang namanya si Purusya itu aja sih. Purusya itu aja ya. Selebihnya belum banyak referensi soal itu. Mungkin teman-teman bisa cek Purusya yang sekarang banyak aktifnya di Prakerti. Di IG-nya teman-teman bisa cek untuk yang tanya tentang kooperasi pekerja model researcher. Nah, ini udah setengah lima. Setengah mungkin 15 menitan lagi kita mulai cek buat pertanyaan yang udah ada di... Oke, ini siapa ini? Sudah makan apa belum? Ada yang nge-food kah? Ya, kita urutin dari yang paling atas. Oke, kira-kira modul tadi bisa dipakai untuk memantik proses membangun kooperasi pekerja yang dikelelah pengangguran enggak? Dari Mas Afandi. Cita-cita saya itu Mas Penangguran. Ini langsung dijawab kemana? Oh, silahkan Mbak. Langsung direspon aja. Sebenarnya kalau pengangguran yang diseriusi itu apa namanya? Bisa dimonetisasi sih itu. Kalau penganggurannya diseriusi. Saya enggak tahu ini nanyanya itu literally pengangguran atau apa namanya just trigger nih. Kayaknya ya itu tadi ya. Mungkin pengangguran yang diseriusi itu sebenarnya ya bisa apa namanya membangun. Tapi lebih kayak gini sih Mas. Kalau aku lebih ke sosok yang lead itu harus ada spirit entrepreneurialnya yang cukup kuat. Penanggannya tough. Dia apa namanya punya visi kayak gitu loh untuk membawa perusahaan kooperasinya di awal kayak gitu. Ya, perkara tadi yang Mbak Ani sampaikan ya. kayak leadershipnya akhirnya mendorong tata klonialnya untuk terus bisa jalan nih. Kayak gitu. Ya. Kalau dulu tadi memantik pekerja, ya bisa. Bisa banget. Bisa banget. Malah justru saya juga menggunakan itu sebagai pemantik awal. Pemantik. mungkin Mas Fadi mau menyampaikan apa pernyataan lebih lanjut. Apa ini pengangguran yang dirimaksud. Dirimaksud. Atau enggak? Atau enggak. Oke, oke. Mas saya juga ingin jadi pengangguran gitu ya. Mungkin basic income masih bisa jadi pilihan. Oke, kita lanjut ke ini enggak usah dihijau ya. Pasti kalau yang puasa ya belum. Kalau yang tidak puasa ya mungkin sudah. Oke. Lanjut ke pertanyaan dari Agung Setiawan. Koperasi pekerja kayaknya bisa dipakai oleh kumpulan barista ya Kak. Sama kumpulan desainer soal bisa bisa sama-sama berenang dalam satu entitas bisnis. Oh iya, ini lebih ke pernyataan ya. Pernyataan dari Mas Agung Setiawan. Mungkin Mbak Anies mau ngerespon? Iya, iya. Bisa banget. Apa namanya? Iya, betul. Bisa banget. Iya, semua model bisnis sebenarnya bisa dikoperasikan. Jadi jangan mengatasi imajinasi kita dalam mengkaryakan aneka ragam krisis model kayak gitu loh. Mau perumahan, mau barista, mau desainer. Itu kan soal tata kelolanya aja sebenarnya mau dibawa pakai apa gitu. Benar, benar. Benar banget. Oke. Ini Animus nih. Saya sedang mencoba membangun kooperasi pekerja. Wow. Untuk pengrajin bambu di Taksik Malaya. Wah siapa nih? Kok gak mau ngaku ya? Dan memang sulit sekali membangun motivasi rasa kemampilikannya karena rendah kualitas ADM-nya. Gak mau mas ini mungkin hari ini kita bertemu juga sesi surhat gitu ya. Satu sama lain gitu ya. Yang pernah menginisiasi, mencoba organisasi kooperasi pekerja gitu. Ya memang kemudian dilanjutkan aja mas dicoba kayak tadi ceritanya Mbak Anies kayak David versus Goliath gitu ya. Daud versus Goliath gitu ya. Berbagai strategi cara untuk akhirnya bisa meretas Goliath itu tadi. Mungkin Mbak Anies ada tanggapan? Ya sangat apresiat banget ya membangun kooperasi pekerja apa namanya di desa Niney Brothers atau apapun itu karena ya saya yang masuk gak desa-desa banget itu juga cukup sulit SDM yang udah universitas kayak gitu loh. Memang harus dipacu untuk meningkatkan produktivitas mereka dan juga di longliness-nya mereka kepada perusahaan apalagi saya belum pernah mencobanya ini level desa karena ya saya bisa membayangkan yang sudah well knowledge S1 aja masih seperti itu saya membayangkan gimana yang itu butuh proses yang sangat apa namanya butuh polis menyadaran yang apa namanya mungkin harus lebih teraten lagi kayak gitu loh. Eh maaf tapi saya ini yang dulu itu loh mas apa namanya ketanda yang apa-apa Rul pernah mereview jadi pendekatan di desa waktu itu adalah kondisinya itu ini petani-petani petani-petani gula kelapa kemudian kita membangun kooperasi untuk agar mereka itu keluar dari keluar dari jebakan rentenir atau tengkulak desa dengan pendekatan apa namanya dokter itu ternyata sedikit efektif tapi memang harus bersamanya itu sama tokoh tokoh desa yang benar-benar suaranya itu diikuti nah waktu itu kan lebih apa ya lebih sekuler ya kejauhan ya sehingga ya tokoh yang dimaksud itu adalah tokoh orang pintar bukan orang pintar ya ya semua pintar ya yang saya maksud atau kiai juga bisa kayak gitu nah mereka ternyata ketika menyampaikan apa yang kita maksud itu jauh lebih diterima ketimbang kita yang mendeliver ke mereka kayak gitu sih waktu itu cukup efektif di awal-awal karena langsung gerakannya itu 78 orang 120 orang itu jadi anggota dan mereka secara konsisten berkontribusi ke kooperasi kayak gitu waktu itu adalah kooperasi retail eh produksi produksi gula kelapa retail juga ada tokoh kemudian produksi gula kelapa di di jual lain oke 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 nah ini bisa percobaan perbandingan semakin antara pendekatan desa dan kota tapi lagi-lagi kalau saya meyakini kembali lagi kepada tata kelola yang benar sih permasalah koperasi hari ini sebagian besar karena tata kelolanya aja sih yang apa namanya yang belum profesional ya mungkin tanggapan saya oke itu yang kooperasi bambu seribu itu bukan sih mbak apa beda ya oh beda ya oh beda 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 oh beda oke oke ini ternyata di chat menyaut mas mas atau mbak alain mungkin mau cerita lebih lanjut open mic boleh mas open mic silahkan alain buat cerita kayak gimana gitu halo 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 ya gak apa mas cerita cerita aja gak apa boleh sebenarnya bagaimana progresnya sampai sekarang itu sih sama tujuannya supaya rajin bambu itu bisa bebas dari jebakan utang karena biasanya mereka menerima banyak utang dengan jadi meminjam uang dengan nanti dibayar pakai produk mereka tapi sayangnya itu jadi kebiasaan dan lama-lama utangnya gak habis-habis gitu jadi gak di lubang tutup lubang tutup banyak karena utangnya sama bandar makanya waktu itu saya dan teman-teman mencoba masuk ke sana membuat model yang baru kami bayar harian jadi mereka gak perlu mikir gak perlu mikir apa ya gak perlu mikir modal lah mereka cuma perlu datang dan bekerja sebaik mungkin tapi ternyata motivasinya gak kebangun kalau kayak begitu mereka asal datang kerja tidak produktif dan akhirnya kami rugi nah waktu itu kami coba buat yaudah deh supaya mereka punya tanggung jawab juga kita bangun kooperasi buat mereka gitu ini memang mereka yang kan kami udah nyawa bengkel nih akhirnya mereka yang ngelola juga mereka ngelola sendiri atur semuanya bagi-bagi pekerjaan ya diatur lah semua manajemennya sambil kami bimbing juga kami bantu pakai peralatan juga tapi ternyata sampai sekarang pun sulit ya ternyata walaupun kayak udah dikasih kebebasan sebegitu besarnya di otak mereka mindsetnya memang hanya datang untuk kerja aja gitu ketika disuruh untuk diminta untuk bagi pekerjaan gitu kami udah ngasih PO coba dibagi gitu udah kami bimbing di awal dilepas bentar udah gak ada yang urusin lagi gitu jadi sulit juga ternyata kayak jadi mungkin di samping kami punya tim produksi perajin ini harus juga nge-hire orang lain di luar itu ya sepertinya itu sih pertanyaannya gimana ya apakah terlalu jauh gitu buat bisa membangun kooperasi pekerja di kampung di kampung gitu ya oke 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 nyampe banget ya vibrasi apa namanya karena kita sesama praktisi sesama praktisi kita pernah mencoba menjalankan jadi ya sama mas saya masih tambal sulam berbagai formula kita ciptakan ada mas Larto meng-onkan videonya loh mas kalau 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 mereka terlalu jauh kalau mau menjalankan itu di kampung sekalipun ya mas ya sangat memungkinkan sangat memungkinkan sekali untuk dikerjakan kayak gitu ya mungkin perlu apa namanya perlu masih butuh waktu untuk sampai berhasil kayak gitu kalau apa ya kalau yang menjadi semangat saya ya masih kok gak berhasil-berhasil usah banget kayaknya ya saya meyakinkan perwasannya segala hal yang kesuksesan yang ada hari ini yang apa namanya perusahaan-perusahaan yang ada hari ini itu mereka dimulai ataupun diinisiasi oleh yang benar-benar nol sama sekali ya gitu loh mereka dimulai dari sesuatu yang pada waktu itu mereka pun mereka sendiri pun sempat gak meyakini apa yang sedang mereka kerjakan kayak gitu loh sampai akhirnya kita harus merontohkan atau merubuhkan tembok-tembok yang sempat kita bangun tembok-tembok keraguan tembok-tembok yang akhirnya itu kita gak mampu melihat beyond melampaui tembok itu kayak gitu loh ini tembok itu kita bangun sendiri ketakutan ini pak gagal berhasil apa enggak kayak gitu loh makanya itu yang membuat saya tidak berhenti berproses ya kalau misal pas lagi masa sulit apa namanya kita cari banyak temen kayak gitu untuk cari solusi bersama kayak gitu saya yakin gak mudah apa namanya tapi pasti itu bisa dijalankan kayak gitu loh seambisius itu saya meyakini apa yang sedang saya kerjakan sekarang gak peduli caranya mau gimana harus bisa harus berhasil kayak gitu sih asik-asik oke mas kayaknya harus ya segala macam cara sih ini udah semangat mas banyak cara lagi gak boleh habis caranya oke saya rindikit mas Alain saya juga sekarang lagi bareng-bareng sih nemenin sama temen buat mengorganisasi juga pengrajin bambu juga sama persis di Morobudur di Magdilang itu juga sekarang demand-nya juga sekarang masalahnya lebih ke arah demand-nya tinggi banget di di apa ya di customer nih tapi ternyata apa ya dari pengrajinnya sendiri untuk rupaya mengejar itu gak gak ada gitu akhirnya kita perlu nyari stock lain gitu yang akhirnya tentunya yang gak persis yang penting demand-nya ketutup dulu aja akhirnya apa ya pilihannya emergency lah gak yang ideal banget kayak gitu nah sekarang masih berproses ya akhirnya biar bisa nyadarin bareng-bareng bahwa ya harusnya ini bisa dimiliki bareng-bareng sama bapak-bapak ibu-ibu pengrajin gitu dan resikonya kita tanggung bareng-bareng gak hanya kayak pas sepi order yang kena juga kita yang inisiasi kayak gitu ya kok gak ada order dan lain sebagainya tapi pas rapi order juga gak mau bareng-bareng buat ngejar kayak ya lagi-lagi ya sama halnya yang tadi diceritain masalahin gitu kayak gak ada loyalitas sama sekali gak ada yang kebersamaan itu gitu nah mungkin temuan-temuan kayak gini sih yang akhirnya jadi jadi seru gitu ketika dioperilin bareng-bareng gitu kan akhirnya kita ngerasa gak sendirian gitu rasa-rasanya tuh beberapa tahun lalu ngomongin bab kooperasi pekerja tuh kayak dikit banget yang ngobrolin hari ini saya jujur seneng banget sih kayak ada timpalan-timpalan yang kayak gini gitu refleksi-refleksi dari teman-teman tadi tuh bener-bener kayak apa ya wah ternyata juga lagi pada usaha semua ya kayak gitu nah mungkin nanti bisa kontak-kontak kalau di bisa join discordnya kapatma mas nanti gitu boleh mas kasih banyak kayak juga butuh berjaring soal ini karena di lingkungan saya kayaknya dikit banget yang masih ngomongin kooperasi ya sip sip mas mantap sekali ada temen saya oke di tasik malah nanti coba saya konekin oke terima kasih ini mungkin masih nyambung semua tentang pertanyaannya mas lain tadi ya gitu tentang sangat memungkinkan mas sebenarnya apa namanya ya kendalanya sama kok masnya mau yang di kota mau yang di kampung gitu tentang yang kayak yang tadi kita udah bahas sama Mbak Andes gitu ada yang punya visi tapi teknisnya enggak ada yang teknisnya jago tapi visinya enggak jalan gitu jadi sama saja sebenarnya kendala-kendala ini pertanyaan terakhir apa hambatan dan tentangan dalam membangun kooperasi pekerja di Indonesia ketika kooperasi karyawan sudah ada dan adanya serikat pekerja untuk untuk berkooperasi mungkin ini yang belum 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 sempat dibahas sama sekali yang tentang serikat pekerja untuk berkooperasi kira-kira kira-kira gimana nih Mbak serikat pekerja untuk berkooperasi ada cerita ada pengalaman yang salah satu yang saya kenal itu yang di Bekasi ya yang mas Henud Hendro dia apa namanya sharing soal kooperasi yang saya saya pernah apa namanya ngobrol secara dekat ke mas Henud sendiri dia apa namanya salah satu ketua serikatnya kemudian dia benar-benar bergerilia meyakinkan seluruh apa serikat pekerja itu kan cukup solid ya tapi ketika rasa gotong royong di gerakannya itu dikonversi ke ekonomi itu juga ternyata ekonomi ya maksudnya ekonomi kan bikin toko ya gitu kan ya betul rasa solidaritas yang ada di serikat ketika dikonversi ataupun dipindahkan ke ke perusahaan ternyata juga gak berhasil ya mas aku juga bingung ini ya 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 temuan baru lagi gitu ya maksudnya cerita juga ke saya harapannya dengan menyediakan kebutuhan para serikat pekerjanya melalui toko dia udah mencari permodalan sana sini untuk mendirikan sebuah toko ini pengalamannya mas Henud ya nanti bisa diklarifikasi ke dia sendiri sejauh mas Henud cerita sama dia ternyata tokonya juga gak jalan dan para anggota serikatnya itu tidak berbelanja di toko yang milik mereka sendiri kayak gitu loh artinya sebenarnya mereka ya kalau mereka solid punya apa namanya kemandirian ekonomi untuk para serikat pekerjanya kayak gitu kan mereka pada belanja di sana tapi yang terjadi adalah tidak tokonya masih sepi kayak gitu kan masih sepi butuh effort untuk memonetisasi dan butuh proses apa namanya pengembangan lebih lanjut kayak gitu ya mungkin gotong royong di Indonesia itu adalah gotong royong sosial ya bukan gotong royong ekonomi itu yang kita refleksikan sehingga apa yang apa namanya ya ekonomi-ekonomi gotong royong gitu tuh masih perlu telah lebih lanjut bagaimana menjadikan ini sebagai gotong royong ekonomi bersama gitu karena ya tadi berbagai apa namanya pemahaman yang seharusnya itu masuk akal untuk menjadi besar tapi ternyata di lapangan itu kan tidak terjadi ataukah ini ada makro ekonomi sehingga terkait dengan kesadaran sekarang dan sebagainya itu juga perlu terlalu lebih lanjut ini kayaknya ini ya betul betul kayak banyak unik sekali di Indonesia gitu ya tentang itu ya mengkotong royongnya sosial ya kalau ke ekonomi malah jadi tidak bersolidaritas gitu ya tidak mau ambil resiko bersama-sama oke terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam kolom pertanyaan ini aku akan stop kita udah di penghujung acara oh ya mungkin ada yang tanya lagi nanti boleh minta recordingnya ya nanti ini akan di upload di youtube dapat ma mungkin beberapa hari lagi akan di upload jadi bisa untuk untuk materinya Mbak Anies mungkin nanti boleh dibagi nanti kita kirimkan ke teman-teman yang hadir sekarang ya yang sudah mengisi form oke ya nah untuk yang terakhir mungkin apa ya pernyataan penutup dari Mbak Anies tentang ya perkembangan kooperasi pekerja hari ini yang paling dekat rencananya ICCM mungkin sama yang jauhnya oke rencana terdekat dari ICCM sendiri sekarang sedang mengawal tuntas permenkop kooperasi multi pihak agar berbagai kooperasi ragam model kooperasi Indonesia lebih beragam lagi kooperasi lestari dengan model-model baru dengan inovasi inovasi baru jadi harapannya adalah kepada teman-teman semua sebelumnya terima kasih sudah mengundang saya sekali lagi di Ngabuburit sore ini menunggu azan maghrib semoga bermanfaat ya kurang lebihnya juga maaf lebih banyak sesi curhatnya kayaknya ini ya semoga bermanfaat yang ada di Purwokerto dan sekitarnya harapannya teman-teman yang saat ini sedang mengerjakan kooperasi pekerja tetap apa namanya tetap bersemangat kita mungkin bisa sharing lebih banyak sharing-sharing lagi bertukar motivasi lika-liku dari membangun sebuah perusahaan kooperasi pekerja ini dan bisa sharing sumber daya dan lain sebagainya terakhir apa namanya ya itu tadi lebih banyak lagi obrolan-obrol mengenai kooperasi pekerja sehingga nanti mewujud dalam praktika mewujud dalam keseharian kita bersama dalam kesadaran-kesadaran yang kepedulan kita terhadap kooperasi pekerja lebih baik lagi mungkin sekian mas Bima dari saya kurang lebihnya mohon maaf terima kasih selamat sore semuanya walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak Mbak Andis yang sudah nyempatin waktu nyempatin beri bahkan gak translate waktu sehari di modul yang bisa jadi teman-teman semua buat mulai kooperasi pekerja terima kasih semua cerahatnya refleksinya sungguh keren jadi semuanya bisa belajar gitu silahkan teman-teman kalau ada yang mau mulai siap-siap mencari takjil oke